hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kebumen motor satu ya teman-teman kali ini ada motor bit ya motor bit motor wio ya hampir semua motor ya semua samalah masalahnya seperti ini saya coba jelaskan lagi jadi ini punya masalah ini pasah ya teman-teman jadi basah di bagian gearbox sama yang punya di di juligai bautnya jadi baut oli gearboxnya kemarin setelah diganti saya kencangkan dan ternyata bautnya itu enggak merempes ya jadi punya masalah ini rempes di bagian sini di gearboxnya ini nanti saya tunjukkan eh dia basah terus ya teman-teman dikiranya dari baut oli tapi ternyata bukan teman-teman masalahnya dimana sih dugaan sementara masalahnya ada di sil ya teman-teman karena di as asroda ini kan ada silnya teman-teman ya Nah keluarnya dari mana keluarnya dari lubang angin jadi di gearbox ini ada lubang angin jadi emang khusus ada lubang maksudnya buat angin ya batu darah karena ini kan berputar ya biar udaranya itu keluar nah yang seharusnya normalnya itu tidak keluar lewat lubang angin ternyata keluar lewat lubang angin dan basah terus ya nih nah gimana sih caranya ini masalahnya Hai tentunya dibongkar ya teman-teman masalahnya jadi sil gearbox ya sil atau di lahar karena ada asnya ya Nah asnya itu ada hasilnya hasilnya itu yang bermasalah nah silnya itu yang harus diganti Oke seperti itu ya saya tunjukkan ya teman-teman ya Nah ini teman-teman masalahnya di sini ya jadi dikirakan ini dari sini ternyata ini udah enggak ya jadi dikering caranya dicolek seperti ini ya nah ini kering nah ini basah banget di sini nah satu ya jadi di sini ada lubang angin teman-teman ada lubang angin nah dia dari sini ini ada lahar dan juga ada silnya ya teman-teman hasilnya ini dia udah mengeras ya karena faktor pemakaian dan faktor usia jadi ini basah ya jadi basahnya sampai sini teman-teman basahnya sampai sini dan juga ke sini ke bawah ya kadang-kadang sampai netes Oke biasanya sih setelah dipakai ya memang kalau nggak dipakai aman tapi ketika udah dipakai dia baru bermasalahnya masalahnya ini disini nah ini basah nah cara mengatasinya adalah dibongkar teman-teman dibongkar dulu nanti dibuka silnya ya teman-teman ini bongkar karena ini ada baut ya teman-teman jadi harus dibongkar dari dalam bautnya dari dalam ini dibuka dan ini buka Oke kita simak ya teman-teman seperti apa secara penyelesaiannya nah teman-teman basahnya sampai sini ya ini basah basah lembab oli ya oli dari sana eh dari sil ini Hai cengkel sini ya teman-teman Hai 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 ndak-tak-tak-tak oke teman-teman kalau ada pertanyaan Kenapa sih Bang gak ditetap dulu olinya enggak ya karena sengaja mau dibongkar dan nanti mau diganti olinya jadi sesekalian bongkar aja saya jelaskan sedikit teman-teman untuk di kiri ini ya masalahnya adalah di sini teman-teman jadi sil ini yang bermasalah ya teman-teman jadi ini kan di sini tempat penampungan oli ya dia nahan di sini di hasilnya ketika nah teman-teman ya sini maka dia akan terjadi kebocoran ya olinya bocor ke dalam sini nah keluarnya lewat mana keluarnya adalah lewat sini teman-teman nih ya di sini ada lubar angin ini tembus-tembus ke sini ya Hai nih nah ini jadi gini putaran ini nah ada angin ya teman-teman di anginnya makanya dikasih lubang angin ya teman-teman dan akan lembus ke bagian sini jadi ketika oli ini bocor ketika sil ini bocor teman-teman ketika sil bocor dia akan membes ke sini masuk ke sini dan keluar ke sini makan akan netes ke sini maka akan basah terus yang teman-teman dan lama-kelamaan dia akan lebar ke bagian roda yang menjadi kelihatannya rodanya itu dia basah terus kayak seperti itu ya teman-teman masalahnya disitu ini paling ganti sil ini ganti sil ini nanti pasang lagi dan Insya Allah akan sembuh ya teman-teman next berikutnya adalah kenapa sering terjadi atau bunyi dengung ya di bagian box gearbox masalahnya ini teman-teman jadi penyebabnya biasanya pernah telat ngisi oli ya jadi oli oligirnya itu sampai habis atau lupa ngisi maka dia akan Hai kemakan ya ininya akan kemakan kirirnya ini akan kemakan nah dia akan melimbulkan bunyi teman-teman masalahnya seperti itu makanya teman-teman jangan sampai olinya habis ya bisa juga tadi sini ada lahir lahirnya udah kena jadi menimbulkan di oblak-oblak menimbulkan ada jeda di sini dan di kirinya ada jeda ketika putaran tinggi dengan bunyi ngium-ngium gitu ya masalahnya di sini mungkin teman-teman sedikit paham ya sekarang ya oke nah terus bunyi kemerosok ya punya kemerosok di as bagian puli belakang ini kan tembus ke sana itu biasanya lahir ini teman-teman lahir ini udah bermasalah ya Nah kenapa masalahnya penyebabnya kenapa biasanya telat oli atau olinya sudah lama sampai lima tahun enggak diganti itu akan menimbulkan akan menyebabkan daripada oli itu sifat keweliahannya itu kan hilang ya teman-teman karena kan sering panas juga karena putaran juga ya tentunya oli juga akan ada batasnya teman-teman sifat olinya seperti itu oke dan teman-teman ini nanti kita buka karena ini udah enggak terlalu kerasi teman-teman karena faktor usia aja ya menurutnya kan abid ini bit lama termasuk bit kargo itu lama jadi wajar lah ya kalau ini juga bermasalah oke teman-teman kemarin saya pernah itu ya ke ketika di tukang kubut masalahnya dia udah selalu keluar oli ya yang punya kesel sampai belininya teman-teman sampai belininya jadi Nah itu tembus teman-teman kelihatan loh Nah itu bolong ya emang sengaja jadi sampai belininya tapi tetap tetap bocor karena ininya enggak diganti ya teman-teman ya pasti saya ketemu tukang kubut orang mau nanya itu ya Kenapa kok ini bocor terus gitu dia mungkin karena awam juga ya teman jadi masalah Fik ada di sini Oke kita nanti beli dan kita pasang kayak misalkan ada teman-teman yang menanyakan dalaman gearbox itu seperti apa ya ini aja ya ini sil sil terus itu ada lahar ya lahar roda hari ini ya Nah itu ada lahar Hai Oke saya coba tunjukkan teman-teman seperti ini ya isinya ini cuma ini aja loh begitu ya tapi kalau di motor Mio dia banyak itunya teman-teman banyak plat itu ya plat ringnya kalau kalau ini enggak ada omotorbit dia langsung ada ada di sini ada tiga lahar ya ini Hai ini nggak boleh kebalik ya teman-teman dia madepnya ke sini ke sini kemasangannya Oke sekitar info aja ya Nah ini ini as-as ini enggak oke itu aja sih oke saya beli deh dulu teman-teman hai 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 oke teman-teman udah saya beliin ya ini yang lama ini yang baru ya garis tengahnya ini lebih sempit ya teman-temannya jauh ini menyebabkan kebocoran hai 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 halo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati